Oke, sahabat Belang Bentong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel itu Belang Bentong. Mohon maaf nih kami masih dalam dalam belajar. Kemarin mencoba kita akan membuat salah satu video yang merupakan sejarah peninggalan zaman Belanda, waktu 2-8 dulu kalah ya, dan sekarang masih ada. Yaitu perkereta apian, jalan kereta api dan jembatan kereta api. Begitu juga dengan terowongan yang panjang. Oke, mari kita sore lanjut aja nih. Sore lagi ngobrol-ngobrol di Basecamp, di keraikan jurnalis, ngobrol-ngobrol bersama Bum Faisal. Katanya gimana nih kalau kita ke Kalipucang melihat jembatan Cika Cepit ya. Ya, enggak terlalu lama kita langsung berangkat berdua nih. Nah, di sana jalannya cukup sempit sih. Kalau yang dari arah pengandaran, kita belok ke kanan, terus kalau yang dari Banjar, beloknya ke kiri gitu kan dari, ini yang lokasi jalan masuk ya, sempit. Setelah masuk itu, hanya bisa satu mobil, enggak jauh-enggauh dari situ, turun dari jalan raya, belok ke kiri, yaudah masuk ke situ, ke terowongan Wilminya. Oh, di sana, kalau yang ini apa, masuk, harus, lapunya harus dinyalain, kalau pakai mobil atau pakai rodada, dan di situ sudah sudah jadi salah satu apa, akses, di jalan oleh warga setempat, warga masyarakat setempat. Saya juga kaya begitu masuk ke dalam jalan raya tersebut, wih ternyata panjang dan ada, ini ada tempat-tempat berlindungnya di pinggir, sebelah, kalau dari arah ini sebelah kiri gitu kan, yang katanya itu buat, tempat berlindung, bila mana, kereta sedang lewat, waktu itu. ini apa begitu, langsung menuju itu, apa jembatan Cikajepit, dan di sana masih ada sisa-sisa peninggalan sejarah tersebut. Terus, sekarang sudah dijadikan jagar budaya, makanya kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Pangandaran, misalnya di Kecamatan Kali Pucang ya, harus benar-benar menjaga nih, menjaga peninggalan sejarah tersebut untuk paham bahwa dulu, itu pernah ada jembatan. Panjang, panjang banget jembatannya. Di sana juga, sudah di, ini sama komunitas, salah satunya komunitas pelantun, yang kebetulan saya juga, salah satunya pendirinya, komunitas tersebut. Itu hanya itu saja, padahal masih ada beberapa jembatan, dan ini apa, terowongan, Wilmina, Henry, dan ada lagi, nanti silakan di, itu apa, disimak saja di videonya ya, buat rekan-rekan dan sahabat-sahabat, yang menonton, channel, YouTube Balang Bentong. Oh iya, jangan lupa, sebelum itu, subscribe, like, dan share videonya. Dan, saya juga mohon dukungan, bagi, apa, YouTuber-YouTuber yang sudah berpengalaman, mohon masukkan, saran, di, di bawah ya, di kolom komentar. Oke, begitu saja, kita hanya ingin, apa, beritahu bahwa, di Kabupaten Pangan Dalam, itu ada, ada sejarah peningan, jangan berandang. Dan, waktu setia, saya juga pernah melihat, waktu kecil dulu, sekitar usia SD lah, kalau lihat kereta lewat, karena rumah saya juga melewati jalan kereta itu, jalan kereta banjar di julang. dan waktu kecil, suka ini, apa, asyik bersama teman-teman, waktu kecil nih, jadi, bila-bila ada kereta lewat, nih, wah, rame, gitu kan, lihat, gitu kan, malam, saya dari kampung, gitu kan, jadi, kalau ada kereta lewat, melihat, itu, ke pinggir jalan, rewati, tapi, oke, berhubungan sekarang lagi, musim pandemi, COVID-19, kami dari Belang Bento, menyayangkan kepada, warga masyarakat, juga, rekan-rekan semua, tolong patuhi perutauan kesehatan ya, gunakan masker soal, demikian, yang bisa saya sampaikan, semoga, video ini, dan informasi ini, bermanfaat, bagi semuanya, selamat menikmati, video-video selanjutnya, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih. Hai Sobat, Belang Betong, kali ini, saya menuju, kecepatan CK Jepit, dan mau lihat, ini apa, terowongan Wiel Bina, terowongan Wiel Bina, bersama, Pak 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 Kisar, Halo? Halo? Ini menuju, lokasi ini, sebagai wartawan kita harus turun ke lapangan tidak ada hujan, tidak ada badai kita harus turun beruntung ada admin belang bentong jadi kita bisa monten bareng disana, oke sampai ketemu bro oke ya, mudah-mudahan informasinya benar kita cek terima kasih jembatan CK Jepit, Kali Pucang oke ini sudah masuk ke mongkempelak oke nanti kita saksikan aja ini selanjutnya, bye halo guys sebentar lagi kita akan sampai ini depan di beloknya pas belokan pas belokannya beloknya depan sebentar lagi kita akan menuju jalan kalau dari arah panganaran belok kanan ke terawan wilayah minah kalau dari arah banjat ke kiri beloknya langsung tapi jalannya sempit gitu ya ya motor ini jalannya nanti ada disini belokannya menikung nah ini ke bawah pas jalannya cuma itu mobil sampai jumpa di sana ya ada di sana itu tadi ke kanan 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati